Menjadi hebat itu tak hanya memiliki wawasan luas, tapi juga memiliki karakter yang unggul dan memberi arti bagi sesama. Karakter pribadi yang unggul adalah mereka yang mampu melakukan kebenaran, memiliki sikap kepedulian, tulus dalam tindakan, serta memiliki rasa persaudaraan, komunio, tanpa membedakan agama, suku, ras, dan kebudayaan. Suasana kota Surabaya yang ramah, elok, penuh keragaman, serta kemudahan mengakses informasi, menjadikan Surabaya sebagai kota pilihan untuk menempuh pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan. Selamat datang di Stikes Katolik Santo Vincenzius Apaulo Surabaya atau yang dikenal dengan Stikvin. Stikvin dan Rumah Sakit RKZ memiliki pengelola yang sama, yaitu Kongregasi Suster Misi Adiroh Kudus atau SSPS. Lokasi yang strategis, kualitas lulusan yang tak diragukan, membuat Stikes Katolik Santo Vincenzius Apaulo Surabaya atau yang dikenal dengan Stikvin menjadi pilihan utama generasi bangsa dari seluruh pelosok tanah air dalam mewujudkan impian menjadi tenaga kesehatan. Stikvin mendapat pengakuan sebagai lembaga tinggi yang mampu menyelenggarakan pendidikan secara unggul dari LAMPT dan BANPT dengan nilai baik sekali. Stikvin juga membuktikan kiprahnya dalam menghasilkan lulusan yang hebat, dibuktikan dengan presentasi kelulusan uji kompetensi nasional di atas 95% untuk seluruh program studi. Selain itu, Stikvin memiliki prestasi yang diraih oleh mahasiswa tingkat nasional. Tak mau kalah, dosen Stikvin juga terus bersaing dan mengembangkan diri dengan menghasilkan berbagai macam prestasi nasional, serta publikasi ilmiah yang bergensi. Stikvin memiliki empat pilihan program studi, yaitu program studi S1 Keperawatan, Profesi Nurse, D3 Keperawatan, dan D3 Fisioterapi. Proses pembelajaran di Stikvin menggunakan metode hybrid learning, yaitu kemanfaatan electronic learning, perkulian tatap muka, serta praktek langsung di rumah sakit maupun komunitas masyarakat. Seluruh program studi dilengkapi dengan mini hospital, laboratorium, dan sarana-prasarana yang memadai. Laboratorium Keperawatan Meliputi Laboratorium Anatomi Fisiologi Laboratorium Keperawatan Maternitas Laboratorium Keperawatan Anak Laboratorium Kebutuhan Dasar Manusia Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah Laboratorium Keperawatan Kritis Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat Laboratorium Keperawatan Komunitas Laboratorium Keperawatan Jiwa Laboratorium Fisioterapi Meliputi Laboratorium Aktinoterapi atau Masaj Laboratorium Stikvin juga dilengkapi dengan laboratorium komputer berbasis CPT, sehingga bisa dimanfaatkan mahasiswa-mahasiswi untuk mengevaluasi pembelajaran serta persiapan uji kompetensi. Perasarana lain yang menunjang pendidikan di Stikvinz adalah perpustakaan. Perpustakaan Stikvinz dilengkapi dengan sistem online yang mampu memberikan layanan dimanapun mahasiswa berada. Perpustakaan Stikvinz juga dilengkapi dengan koleksi buku, publikasi hasil penelitian, laporan kasus selama praktik, sehingga memperkaya sumber referensi selama proses pendidikan. Proses pembelajaran ditunjang dengan pelayanan administrasi akademik dan administrasi keuangan yang sudah terintegrasi dalam sistem informasi keuangan dan akademik. Sebagai upaya dalam mengembangkan karakter unggul, Stikvinz juga membekali mahasiswa-mahasiswi dengan kemampuan soft skills. Hal ini diimplementasikan melalui proses pembelajaran dengan mata kuliah khusus, manajemen personal, organisasi kemahasiswaan, dan unit kegiatan mahasiswa. UKM di Stikvinz meliputi vokal, musik, tari tradisional, tari modern, jiu-jitsu, futsal, bola voli, kewirausahaan, KTI dan jurnalistik, serta keluarga mahasiswa katolik. Pengembangan soft skills juga ditunjang melalui kegiatan service learning, yaitu pengenalan keragaman budaya berbagai negara pada mahasiswa-mahasiswi Stikvinz. Dalam proses menghasilkan lulusan yang hebat, Stikvinz bekerja sama dengan Rumah Sakit RKZ Surabaya sebagai lahan praktik utama. Selain itu, bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, seperti Pemerintah Kota Surabaya, RSUD Sidoarjo, RSUD Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit Jiwa Menur, Rumah Sakit Jiwa Lawang, dan Rumah Sakit Swasta di wilayah Kota Surabaya, serta organisasi pendidikan dan profesi. Di kancah internasional, Stikvinz menjalin kerjasama yang intens dengan Fuyen University Taiwan dan St. Paul University Philippines. Sebagai bentuk implementasi karakter kepedulian, Stikvinz memfasilitasi mahasiswa mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah. Dari Rumah Sakit RKZ Surabaya, Rumah Sakit Eka Hospital Jakarta, Asosiasi Pendidikan Tinggi Katolik, serta beasiswa perorangan. Daya serap lulusan Stikvinz sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Stikvinz memiliki kualitas dan unit mandiri, berupa Vincenzius Career Center atau VCC. VCC menjembatani lulusan untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat, dan stakeholder untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Presentasi lulusan 80% diterima bekerja sebelum pelaksanaan wisuda. Kesejahteraan mahasiswa-mahasiswi Stikvinz juga menjadi prioritas dengan adanya fasilitas pelayanan unit kesehatan, serta kemudahan akses pelayanan kesehatan lanjutan ke Rumah Sakit RKZ Surabaya. Sarana lain yang menunjang kesejahteraan mahasiswa-mahasiswi Stikvinz adalah tersedianya asrama putri dan asrama putra yang letaknya satu lokasi dengan kampus. Impianmu bukan hanya angan. Keputusanmu saat ini menentukan masa depanmu menjadi hebat. Jadilah mahasiswa-mahasiswi yang siap berkarya di dunia kesehatan. Stikvinz siap mengubah Anda dari biasa menjadi luar biasa. Stikvinz Integrated Heart, Head & Hands for Life. Stikvinz